Halo guys, welcome back to Mad Bro Gaming channel, di mana pada saat ini gue bakal lanjut lagi ya di Mad Bro YouTube alias S500 jadi kalau kalian ada yang mau nanya, gue main di server 2 S500 doang sekarang 5.40 gue udah gak main tadi ini hari pertama setelah gue gak main ya dan gue bakal mulai fokus kesini lagi fokus dalam arti dimainin ya jadi gak ada bolong, main fokus dan juga kompetisi dimainin karena sejauh ini kalau kompetisiin gue jarang mainin terus tapi untuk yang lain dan terutama live class gue bakal mulai mainin lagi ya karena gue sejauh ini 2 orang buat main live class jadi liat dari hasilnya karena gue emang males, kalau gue ngomong males, males nih bener-bener males karena kayak konyol aja sih cuman karena sekarang udah mulai balik kesini jadi gue udah mulai bisa fokus lagi jadi gue bakal main dan juga gue pengen kasih tau progressnya ke depannya gue bakal ngapain aja terus gue bakal ambil liro apa aja gue bakal kasih tau nah sesuai janji gue waktu itu gue udah ngomong gue gak mau ngambil glory bus di akun gue yang ini ya gue janji gue gak ngambil ya dan untuk pigot gue jujur masih belum tau gue harus ngambil atau enggak nanti tergantung ya kalau sejauh ini gue gak ada kepinginan ngambil pigot yang pengen gue ambil itu antara aloy lebih men masih liat kondisi karena nanti tergantung tiketnya karena gue lebih cenderung pengen ngambil tasu walaupun tasu kayaknya gue setelah ditelusuri biasanya hero SSR halo gini aja lah hero SSR plus yang pertama yang ngari keluar itu biasanya kalian ngambil karena hype aja itu agak ngeri ya sebelumnya gue ngomong gitu tapi eh sorry tuh sih biasanya kayak produk pertama itu yang paling kurang termasuk yang paling kurang ya walaupun impactnya buahnya ya contohnya CE ya sama sakit waktu keluar loh ge-ge banget gak mungkin kalau jelek itu dikeluarin cuman tuh kayak seiring berjalannya waktu tuh hero itu kayak terlupakan ya pasti ya semua turn base pasti kayak gitu nah ini gue gak mau itu kejadian di waktu gue ngambil tasu tiba-tiba yang kedua outstanding banget contohnya kayak kabuto kabuto atau harus gitu gue rada lupa ya itu kan impactnya gila kabuto terutama sih gila itu kabuto bikin emosi ya kabuto itu mungkin sama aja kayak TTM semasjauh ini ini satu-satunya hero yang gongan ini sebuah build ya DSK bagus mantap gak enaknya gak stabil jadi kalau kalian main itu pasti tau DSK tuh cacatnya dimana salah satu hero yang bikin gue menang tapi juga sekaligus bikin gue kalah karena gak stabil ya ya itu follow upnya ini A3 sebetulnya useless ya guys jadi kalau kalian server baru mungkin ada yang tau kenapa di A3-in bang itu kan mahal ya mahal banget 7203 ya saya inget gue atau 600 sebetulnya tuh value-nya kalau kalian naikin tengah nah itu tuh naikin ini-nya yang berguna ya 10% A2-nya sih yaudah ya di atas itu itu cuma nambah 150 ini guys energi gauge-nya tambah 150 kalau core itu biasanya nambah energi dari 1 jadi 2 itu bagus tapi kalau lay-nya itu sih gue gak rekomen sih ini sama halnya juga kayak terakhir kali gue ngambil ini A2 itu letaknya disini salah satunya A2 plus ya gue nyebutnya ini udah A2 abis itu naikin ini sekali 10% sama kayak insiknya guys sakit ini namanya ya kenapa gak nambahin attack ya di HP ngapain gue nambahin attack ya speed sebetulnya bagus ini speed kalau buat daripada kalian akan main damage dealer ya contoh nih jangan niru gue sih ya kalau kalian bisa A3 kalian naikin sorry bisa A2 lebih kalian naikin attack sama speed aja itu jauh lebih bagus daripada sama HP menurut gue ya tapi kalau bisa naikin 3-3-nya ya why not gitu ya def itu dinaikin kalau kalian bener-bener gabut kalian bener-bener gabut gak tau ngapain waduh pasti nih gue tajir banget gue naikin semua apa ya naikin aja bagus gak ya diantara tiga ini dia yang paling jelek gitu aja deh nanti kalau gue ngomong bagus karena kalian pada wah def itu tidak berguna ya tetep guna lah co kalian coba aja defnya 1 sama defnya 10 ribu jauh banget kan bedanya nah tetep berguna cuma def di game ini itu tidak bersinar jadi ya jadi skip kasarnya kayak gitulah nah ini salah satu hero yang gue tidak menyesal sama sekali waktu gue build ya line impact yang bagus dan sejauh ini termasuk S ya karena dia yang bikin gue menang di endless guys jadi gue kasih tau dulu buildnya ya bocoran-bocoran dikit walaupun gue ya buildnya masih bilang belum perfect tapi ya ya sudah lah ya disini gue mainnya assist enhance apakah naik jujur lumayan cuman kalau dibilang bagus banget ya enggak lah tetep mending HP lebih aman kalau assist enhance itu cuman kelihatan kasat mata aja damage-nya lumayan naik berapa gue jujur darah dan lupa karena gue waktu itu bahasnya di subathon gue harus ngetes lagi nanti pengguna aja ya tapi assist enhance apakah bagus dan nyaman gue naiknya yes gue gak merasa rugi naiknya masih oke karena ini compatible dengan ini gue dan increase basic attack of support unit ini masuk lagi makanya lumayan sakit punya gue dan diimbangin dengan nah diimbangin sakit guys piercing ya piercing ini 36% dimana rata-rata orang itu stage blocknya sekitar 30-an 30-an sampai 36 ini mungkin gue liatin ya gue liatin di oh sorry di mor ada di block 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 blocknya mana block oh ini ya ampun block rate di kanan ya 30% rata-rata 30% ini coba kita liatin ini 40% karena gue punya ya nah ini mah 18% ini 36% 18% 36% lagi 18% 22 rata-rata itu ya gak apa-apa 30 lah ya kalau kalian nyantol satu tuh biasanya 30-an guys ini karena ini ada dari perks juga harusnya sih nah ini dari block dari perks dan juga dari prof gear apakah ada nah ada block jadi dari proc sama itu aja udah 17% jadi mungkin polosnya 16%-an mungkin ya karena ada dari gambar Saitama mungkin atau dari talent banyak banget ya talent tuh maksudnya talent ini guys nah ini talent ini ya ini juga ada ya ini pasti ada disini jadi tuh ada banyak banget jadi makanya amanya at least gue kasih 2 kalau udah bintang 7 udah dikasih lebih bagus lagi jauh lebih bagus ya karena biar follow upnya curutnya tuh gak ke block ya nah makanya gue kasih 2 biar masuk apakah gue bakal level 7 yes seiring berjalannya waktu dan itu bakal lo makan waktu yang teramat sangat lama ya guys ya gue naikin dulu karena tabungan gue juga masih banyak kalau sebetulnya gue level 7 ini tuh bisa tapi gue di posisi nomor 1 jadi masih aman walaupun ini BP-nya udah mulai pada nyusul-nyusul pelan-pelan ya makanya gue mau balik lagi sini karena gue udah mulai dapet gergetnya lagi buat main walaupun gue gak gajah dalam waktu yang lama ya nah ini gue kasih tau kalian kemarin udah mulai nomor 1 lagi karena gue udah sempet bahas jadi mungkin kalian ada yang gak ngerti atau gak memperhatikan videonya atau skip-skip jadi ya kalau gak tau wajar ya waktu itu gue kalah karena posisi item gue gue kalahin jadi gue kalah buat trial aja trial and error gue pengen nyoba karena coba kalau gue pindah doang gue jadi kalah gak nah gue kalah dengan posisi kayak sini guys apa simpel ini aja waktunya flash-flash gue kasih mazar guard biar mazar guardnya tambah gak mati dengan catatan tank top masternya ditonjokin kena terus dan kemungkinan besar tim gue mati ternyata itu keputusan yang sangat terlalu karena gue udah nyoba 2 minggu dan semuanya kalah semua ya dan sekarang gue begitu begini masuk habis musuhnya ada yang punya goribas ada yang punya WDM tapi mostly gak punya goribas sama WDM maksudnya kayak dalam satu punya goribas dan WDM itu jarang jadi biasanya punya salah satu jadi totabene line-upnya lebih bagus dari gue gak pasti karena hero-nya ada satu yang lebih bagus tapi gue menang sumber daya alias resource SAC mungkin taktik dan lain-lain semuanya kalah menang jadi BP-nya selisihnya mungkin sekitar 10 jutaan gak ada yang 60 juta jadi gue masih bisa menang S-long S gue gak ketemu bangbul kalau ketemu bangbul gue angkat tangannya tau guys itu jauh BP-nya 70 jutaan mungkin sekarang 75 kali ya soalnya terakhir kali gue liat Dota 72 mungkin ada yang ditutupin sih jadi ini gue bakal main lagi kedepannya kayak gini line-up gue apakah cukup puas dengan ini sekarang karena ini semuanya hampir A2 iya bagus-bagus aja ya guys ya ntar ini gue lupa oh ini A2 guys dan ini A2 doang ya gak A2 plus kenapa kok gak gue pake nah too much lebih dari cukup ya ini A2 plus ini udah cukup Tio A2 plus juga attack sebetulnya attack kalau damage dealer attack speed attack speed main speed aja udah kalau udah nomor 1 tuh ya mainnya PVP udah PVP build ini HP HP speed harusnya gue gak mampu terus ini HP harusnya HP speed juga tapi gue gak mampu ini HP attack harusnya gue naikin speed ya bukan HP tapi eh ya sudah lah ya terus itu dan untuk dari u kayak gini gue gak gue naikin kolainya A1 ini gue kayak itu A2 A2 doang kalau waktu itu dapet challenge ya kalau ditanyain masih kepake gak? ya kepake kan gurnya gurnya itu masih kepake mentok-mentok gak dipake di line up dimasukin figurin masih kepake jadi semua itu kepake di turnbase ya makanya kalau kalian ngomong bagus mana bagus mana itu kalian cukup nanya di komen aja nanti yang terbagus atau terlalu terlalu nyeleneh itu bakal gue short jadi sering berjalanan waktu nanti gue mulai ada short lagi biar gak semuanya di konten ada shortnya oke sebagai menu tuh kita coba ini guys sudah biasa gak usah khawatir sudah biasa guys celana gue butuhnya gue butuhnya celana nanti kita tantau ya oh udah gak ngarep soalnya oke kita lihat dulu ya oh bener kemana kayaknya bodohnya oh tuan lah cowok kalau aduh tamat ini yaudah lah masa gue harus main etek redimix males banget ya guys bener-bener gak ada ya semuanya adanya etek-etek doang ini bukan aduh sayang banget ya oh kalau dapet itu gue tuh udah kayak kolektor guys ya banyak banget tuh tapi ya kurang etek-etek bonus aduh kan ini airi-airi sampe sekarang masih belum tamat ya itu aja guys dari gue semoga bermanfaat jadi intinya gue balik lagi di S500 kurang lebih kayak gitu lineup gue kedepannya gue bakal ambil ZBM paling pengen loh ya paling pengen bukan pasti paling pengen zombie man buat gantiin flashy flash aloe kenapa gak metal kenaet metal kenaet bagus cuman ya itu bedanya satu bulan jadi gue harus top up aduh sakit ya nanti kita ambil jalan aja tapi yang pasti ZBM paling pengen nomor 1 nomor 2 nya aloe itu masih hidup 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 masih gak tau soalnya gue ngebratin tacho tapi liat dulu nanti ya kalau misalnya enggak ya yaudah ngalir aja oke selanjutnya guys dari gue semoga bermanfaat jangan lupa buat subscribe dan like yang mau nanya bisa komen di bawah thank you for watching see you on the next video salam oh pengy di 540 ya guys ya selamat menikmati selamat menikmati